kenapa kan speed impact, gue akan bikin satu video khusus yang bikin gue tergila-gila sama dia itu alasannya banyak banget dan itu alasannya rasional semua hmmm harumnya tadinya gue sebenernya udah gak excited cuman ternyata pas udah ngeliat gambar warnanya bener-bener sekren itu senapan adalah hobiku, senapan adalah hidupku wah gue excited banget karena di luar sana itu lagi hits FX Airguns ngeluarin lagi sebelumnya gue udah ngeluarin video gue tentang M4 sekarang alhamdulillah udah kedatangan M4nya udah nyampe Jakarta ini sekarang hari Jumat ya ini Jumat, gue best pertama M4 yuk gue udah gak sabar banget, kita cabut, kita unboxing yuk M4nya kayak gimana yuk jadi sebelumnya sebelumnya itu gue udah pake paking kayu ya terus udah gue buka paking kayunya sekarang apa adanya ini gue ngasih tau ke kalian perspektif pembeli ya gue netral disini karena selama ini itu yang unboxing M4 kan biasanya kan kalo gak yang bikin penjualnya dan segala macem sekarang gue pengen ngasih tau ke kalian dari perspektif konsumen gue sembari unboxing ya kenapa sih gue suka banget sama impact itu banyak banget alasannya dan gue akan nunjukin ke kalian apa adanya yuk kita buka satu-satu yuk ini kardusnya khas banget ini satu aja dulu ternyata dia boxnya tipe-tipe box abu-abu temen-temen bukan box hitam jaman dulu kan impact yang pertama kan boxnya box hitam tuh ya ini boxnya box abu-abu liat ya liat ya koper warnanya bukan bronze beratnya ini ya temen-temen ya kalau impact gue yang sebelumnya tuh kalau impact gue yang sebelumnya tuh impact gue yang sebelumnya tuh udah kardusnya udah baret-baret sekarang kardusnya masih bagus hard case masih bagus sini hard case ini mending deketin deh ini abu-abu ya ini abu-abu coba excited apa enggak apa bukan excited bahasanya apa ada yang beda apa enggak ya kita lihat ya oh ternyata aslinya lebih bagus ya daripada di daripada di itu ya aslinya jauh lebih bagus daripada di mana daripada di youtube aslinya lebih bagus pada di youtube loh ini experience gue pertama ya gue ngeliat itu mirip M3 lokal kan dulunya tapi ternyata pas aslinya warnanya jauh lebih keren daripada bronze biasa koper warnanya lebih keren gue dulu sempat ngata-ngatain warnanya kayak lokal kemerah-merahan ternyata enggak dilihat mata langsung kayak gini bener-bener keren bener gak? ini keren banget ini buku manualnya ya magazine magazine-nya juga udah abu-abu nih magazine-nya beda banget sama M3 yang terakhir nih magazine-nya abu-abu banget wih kerasa apa ya kerasa gimana ya kerasa lebih tebel aja kerasa ini nih bodi yang tengah ini lebih tebel rasanya coba puter gini apa ya kayak ada rasa yang beda gitu loh lebih flu ah lebih kayak keliatan mahalnya ada mahal atau apa? gak tau pas diputer gini kayak keliatan lebih mahal gitu loh yang sebelumnya kan agak agak cepet nih temen-temen ya ini lebih kayak keliatan mahalnya ada ini bener-bener kualitinya ada nih yang ini nih meskipun dia nurunin isiannya jadi cuma 30 temen-temen disini deh ini ini kalo keadaan M3 baru dateng ini belum ada yang hancur nih belum temen-temen hancur-hancurin nih siapa nih? si gabus-gabusnya ya ini keadaan belum di hancur-hancurin si gabus-gabusnya nih paling dalam beberapa bulan kedepan biasanya udah dipisok buat naro skop ini juga udah pada hilang-hilang nih tuh ini kayak gini ntar juga lama-lama hilang sendiri nih tuh ini keliatan ini fresh banget ini coba dari aromanya tuh aromanya hmmm harumnya tadinya gue sebenernya udah gak excited cuman ternyata pas udah ngeliat gambarnya warnanya bener-bener sekren itu dan gue yakin gue berani jamin biasanya gue senjata-senjata gue sebelumnya itu pada bocor ini gue berani jamin liat ya ini dia barinya masih 220 ini ya belum gue sentuh ya ini barinya masih 220 keliatan gak ada kebocoran nih artinya nih ini artinya udah gak ada kebocoran hebatnya emang bener-bener pilihan banget nih senjata nih yah nih biasanya lama-lama udah mulai udah mulai jelek ya biasanya kalau udah agak lama ya ini juga beda loh si gabus ini keliatan lebih kaku ya keliatan lebih lebih solid diulian kayak gini ini buku manualnya udah beda ya buku manual udah beda ya tuh tuh bedanya gimana bedanya aduh keliatan ya buku manual udah beda kalau cetakan yang ini yang M3 cetakannya semua sama tapi yang M4 ini cetakannya beda bedanya? gak tau ini kertasnya juga lebih tebal kertasnya lebih bagus dan dia ada dua ini ya ada dua versi ya ada yang satu manometer eh satu regulator dua regulator dia beda menurut buku ini ya tuh keliatan lebih tebal gak bohong udah yang ini beres dulu kita ambil barengnya sekarang ya ini bener-bener bagusnya itu lebih bagus ditatap langsung daripada di youtube ini ya ininya wih ini ya nih temen-temen si ini kok dia ada titik-titiknya nih ini ya ada titik-titiknya sekarang si siapa nih peredamnya nih dulunya gak ada titik-titik ini sekarang ada sekarang kita ambil barengnya yuk gue yakin ini gak gak ini sih gak apa gak bocor gak bocor soalnya ini masih 220 ambil ya sekarang ya ini perdana nih wah bagus bagus kan gue megang ya beda banget loh pegangannya katanya kan gripnya baru bener lebih bulky lebih bulky lebih bulky aja nih pegangannya nih wah cakep banget ini ini cakep banget temen-temen ini cakep banget temen-temen ini cakep banget temen-temen cakep banget ya pada intinya gue gak nyesel beli warna koper ya gue beli warna koper tadi gue kata-katain kayak M3 lokal ternyata dilihat kayak emas gitu jatuhnya warnanya jadi warna emas emasnya emas yang dove emas dove tau ya kayak gimana ya coba kita lihat ini settingnya nih temen-temen harus apalin ya settingannya nih dia ada di settingan 16 ini ada di 3 nah ini ada di sini ya kita apalin aja bareng-bareng settingannya oke wah ini juga beda nih dari sini beda nih ini juga beda bisa gak ntar ya pokoknya dari sini juga kelihatan beda dulu kan tulisannya ada tulisan FKE nya sekarang udah beda di sini di knob valve nya dulu ada tulisan FKE sekarang knob valve nya juga udah gak ada tulisan apapun nih cuma titik-titik doang dia oke kita lihat tuh sekarang bar nya ada berapa nih reg regulator ada berapa nih dia sekarang gue belum lihat nih temen-temen sering lihat nih oh reg nya tinggi juga ya dia setting di 125 di 125 temen-temen termasuk tinggi nih biasa gue mainnya main-main rendah coba gue rasain temen-temen ya muter ininya ada perbedaan apa enggak ya cara muter ini sama apa enggak rasain yuk disini lebih keras lebih keras lebih keras temen-temen jujur muternya lebih keras banget kalau muter enakan M3 lembut ya titik-titiknya lembut ini keras banget keras banget nih tuh itu keras muternya dia gue gak tau kenapa dia desain kayak gitu apakah dia biar gak lari-lari menurut gue kalau masalah puteran enakan secara desain bagus ini enak nih di tangan dia ada garis-garisnya cuma muternya agak effort gak kayak yang dulu yang M3 lebih enak setelah gue perhatiin ya dulu kan M3 kan ada tension barrel tuh M3 terakhir yang ada dua baut disini dua baut di bawah ada dua ini gue temuin gak ada ya gak ada tension barrel disini dua disini gak ada biasanya ada disini tulisan quick set triggernya bener-bener kayak keliatan bagus ya keliatan bagus quick set triggernya ya bagus biasanya orang suka dipasang stiker Huma Air nih nah masalah impactnya gue kurang suka nih yang ini nih bagusan impact yang M3 itu gue pengen nyopot tabungnya ya kita mau liatin ke temen-temen kira-kira si ujungnya si tabung ini si racknya ini yang biasa kita dret tabung bentukannya kayak gimana sebelumnya gue kasang peredam dulu ya kalau misalkan gue harus nembak biar suaranya lebih kecil ini peredamnya bener-bener seamless dia dia cuman besi doang dulu itu disini ada garis disini nih yang M3 sebelumnya jadi barang belum pernah gue tembak tapi gue penasaran banget jadi gue pengen buka si tabung ini gue pengen lihat nih dia dretnya isinya kayak gimana ya temen-temen kita lihat ya bareng-bareng bentukannya kayak gimana beda kayak gini ya dia bentuknya temen-temen ya oke terus coba gue gue tembakin dulu satu gue penasaran coba ya nah pas gue tembak kayak gini ini ini rasanya beda aja sama M3 biasa ntar gue tembakin dulu wah ini juga beda nih wih ini lebih kelihatan mahalnya tuh lebih kerasa dibanding M3 eh kok gak keluar angin ya tadi gue tembak-tembakin gak keluar karena dia sistemnya kayak gini jadi coba kita pakai ini ya dia pakai yang 2,5 kita keluarin angin disini oke udah keluar ya keluar ya denger ya suananya ya oh ada airnya ada airnya nih temen-temen tadi pas gue unscrew dia direk sini dia keluar air itu artinya waktu dia isi angin mungkin pakai kompresor jadi agak basah gue saran ke temen-temen kalau punya impact barang kayak gini sebisa mungkin ngisinya pakai scuba aja jangan pakai air yang kotor karena bisa ada isinya minyak bisa isinya air itu akan ngerusak sistem di dalam sini sayang banget air ada kondensasi si udara itu kondensasi jadi air jadi disini jadi kayak ada berair gitu dan itu akan ngerusak banget itu pompa jenis apa yang ada air? pompa jenis itu kompresor tadi disini keluar air sedikit muncat sedikit ya tandanya airnya kotor ya ada minyak atau ada air udaranya kotor ada minyak atau ada air ini video unboxing jadi malah video begini ya malah video oprek ya ini barang baru banget langsung diopreknya oke kita coba buka ini mau lihat ini mau lihat dual hole nya oke sebenernya kayak gini tuh gak sararin ya cuman rasa penasaran gue tuh apa sih improve nya gitu loh oke temen-temen gue buka langsung bisa ya ya jadi dia disini gak ada sistem ya disini gak ada tension barrel ya disini ya jadi gue buka langsung bisa kenapa gue buka gue penasaran disini kita dapet dual hole apa enggak oke dual hole kita ya temen-temen ya kelihat gak lubangnya lubang kecil buat pellet lubang kecil buat pellet sama lubang ini yang gede ya berarti kita dapet yang ini dapetnya dual hole tapi dia gak tension barrel gitu oke kalau tension barrel dia disini ngecepit ya oh iya bener ini gak ada tension barrel nya nih gak oke gak ada tension barrel nya ya oke udah coba gue masukin lagi ya temen-temen ya oh tadi berarti rek gue gue pengen lebih rendah lagi tadi kan 130 lebih rendah aja deh jadi kalau temen-temen mau tension barrel kayaknya beli lagi deh apa gimana ya gak tau M4 masih ini gak tension barrel nya temen-temen temen-temen dilakukan sama profesional ya jangan ikut-ikutan ya kayak gini ya baru beli belum dipakai udah di oprek tadi gue kita udah sempet ngebongkar udah gue perbaikin lagi udah gue assembly lagi nah disini dia line valve nya ada 6 garis biasanya kan cuma ada 4 garis tuh disini dia ada 6 garis nih disini gitu deh temen-temen gue banyak banget yang pengen gue obrolin tentang senjata ini kenapa gue pengen ngasih tau alasan kenapa gue sampe berkali-kali senapan gue cuman ini doang ya senapan gue sebelumnya itu senapan-senapan dipinjemin semua jadi senapan gue ini doang satu-satunya kenapa gue belinya ini berkali-kali itu alasan gue banyak banget itu macem-macem salah satunya ada tingkat akurasi mungkin tingkat akurasi diketawain lah sama temen-temen kan temen-temen ngeliat wah bagusan lokal bagusan lokal itu terserah kalian tapi dimodifikasi gak mudah dimodifikasi dia banyak third party nya magazine yang kapasitas banyak terus dia itu mudah dioperasikan mudah disetting terus dia itu bentuknya bagus itu banyak banget dan itu regulator terus tambahan juga regulator settingan berapa itu banyak banget alasannya kenapa gue belinya ini lagi ini lagi meskipun harganya emang gak masuk akal cuman itu ya temen-temennya masalah akurasi bintang 4 lah bukan bintang 5 cuman banyak banget hal-hal lainnya dan gue pengen jelasin sendiri di video khusus itu ya kenapa kenapa kalian harus punya impact ya tapi jangan maksa ya kenapa kalian harus punya impact gue akan bikin satu video khusus yang bikin gue tergila-gila sama dia itu alasannya banyak banget dan itu alasannya rasional semua temen-temen pastikan lagi kalau kalian kedatangan bareng ini nanti sampai di rumah pastikan ya disini nih kecil-kecil ini apa namanya baut-bautnya pastikan kalian kasih silikon germuk ya jadi dia kan emang suka karatan jadi pastikan tiap masing-masing ini kayak gini nih kasih kalian kasih silikon germuk ya biar gak karatan disini juga nih takutnya kena keringat atau kena apa disini kalau belum bilang belum ya saya disini silikon germuk disini juga silikon oil biar gak gampang karatan nah tadinya gue pengen ngasih ke kalian demo ngisi angin soalnya takutnya impact yang kalian dapat bocor nah berhubung tadi gue dateng-dateng udah 200 gue udah tutup mata aja gue yakin ini gak ada kebocoran cuman kalau kalian mau lebih jelas kalian foto aja ini barunya ada berapa nanti besok berkurang berapa barunya disini ya ini keren ya dia manomnya udah ada tulisan PSI nya sama dengan 225 bar PS sama dengan 225 bar ada tulisan itu yang gak kayak sebelum-sebelumnya ya jadi gue udah yakin ini gak bocor kalau misalkan kalian tiba-tiba anginnya dibawah 150 itu kalian curiga dan ngisinya harus pake scuba gue gak saranin kalian ngisi pake kompresor karena ini tabung scuba gue udah gue siapin ini udah gue siapin tabung scuba nih ini yang ini nih tapi gue yakin ini gak ada kebocoran jadi gue gak usah demo ke kalian ya ngisi tabung scuba biasanya kalo kita isi gede dia langsung ada kebocoran dia dimana ya kalo pake kompresor itu ada minyak ada air ada debu ngerusak sistem disini sayang banget ya pastikan airnya kering betul hati-hati makanya barang kayak gini lo karat gak lucu scuba itu kemungkinan dia isi airnya lebih kecil kemungkinannya soalnya dia kan vertikal tuh airnya mungkin dibawah oh mahal apa murah harga sih sama-sama aja ya scuba cuman kalo scuba kan ngeri nih ngeri meledak kalo di rumah itu kalo scuba cuman kalo kompresor kan ngeri gak meledak ya aman cuman pake setrum aja udah bisa nyala kalo scuba abis kalian bawa tuh ke tukang dive apa tuh yang ngisi-ngisi angin gitu dan ini ngerinya scuba itu meledak gua juga takut sebenernya apalagi yang karbon yah itu tekanan air kan tekanan anginnya dipadetin jadi tabung scuba gitu temen-temen ada yang mau tanya lagi gak? gak ada tapi mau pegang mau pegang? boleh 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 mau pegang kamera mana mau pegang katanya bagus banget bagus ya bagusnya gak kayak ini ya gak kayak di youtube ya youtube keliatan jelek loh jujur di youtube keliatan jelek tapi ini di mata langsung mata telanjang bagusnya beneran ada warnanya bukan copper kalo gue bilang warnanya emas gold lebih ke gold gitu warnanya copper copper menurut marketing FX gua sempet meeting sama marketing FX jadi katanya yang dulu itu disini doang kan warna bronze nah warna copper itu dia disini ada di vitamin warna disini juga ada jadi namanya copper itu kata kata orang dalamnya FX buat membedakan sama bronzenya M3 masalah material kayaknya barangnya sama-sama aja kalo pegangan tangan gini kayaknya sama-sama aja materialnya sama sama aja cuman lebih keliatan dan gua mau bahas banyak deh pokoknya kenapa gua milih M3 kenapa dia regulatornya begini itu gua udah dapet info-infonya dari orang dalam tunggu aja video gua berikutnya ya dari orang dalam loh bukan dari katanya-katanya loh bukan dari ngopek sendiri ini gua dapet info dari orang dalam gua ada info banyak banget oke ada lagi gak? ini keren ngejabrik deh nih lamputnya nih lamputnya jabrik biasanya lamputnya ke belakang nih ini ada jabrik kecil iya bedanya itu bedanya itu oh ya dulu tuh rata iya dulu lu agak langsung kayak rumah gini gini ini dia ngejabrikin langsung ke depan iya itulah kalau udah iya udah maniak jadi gua apalah banget sampai gua baru datang udah gua oprek aja jangan ditiru ini gak gak ada garisnya disini nih gak ada garisnya disini oke temen-temen sekian aja gua akan bahas sesi kenapa gua pilih ini secara rasional itu video khusus dan kenapa kalian harus pilih M3 juga eh kalian harus pilih impact juga senapan nadul hobiku senapan nadul hidupku tiga rat rupu ya kayak ya kayak